Intro Selamat pagi saudara, saatnya kita lihat bagaimana sesi pertama pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dalam kompas bursa pukul 9 waktu Indonesia Barat, Seliviana Jarlisa. Kita lihat papan bursa di belakang saya masih belum dibuka, kita melihat juga bagaimana sentimen pasar pagi ini datang dari mancanegara diantaranya rilis neraca perdagangan Amerika Serikat yang masih meningkat, ini meskipun masih berada di zona negatif namun neraca perdagangan bulan Juni menunjukkan pertumbuhan yaitu di minus 41,54 miliar dolar Amerika. Ini naik dari rilis sebelumnya di minus 44,66 miliar dolar Amerika Serikat. Dan dari kawasan Asia atau Jepang, saudara ini juga merilis data masuknya aliran dana asing ke pasar investasi mereka sebesar 94,9 miliar dolar. Angka ini turun dari data bulan lalu di 203,3 miliar dolar. Namun nilai investasi ini tidak banyak mempengaruhi pasar saham Jepang. Nikkei 225 masih bertahan di zona negatif pada pembukaan pagi hari ini. Kita lihat tapan bursa di belakang saya sudah dibuka, bursa IHSG pada pagi hari ini dibuka melemah di minus 12 poin atau di minus 0,26 persen di level 5045. Dan saudara tadi kita sempat membahas bagaimana bursa Amerika yang ditutup mayoritas positif hari ini sementara pembukaan bursa regional Asia pada pagi hari ini masih nampak lesu. Sejumlah bursa unggulan Asia masih tertahan di zona negatif. Dan saudara rupiah pada pagi hari ini dibuka ini melemah 20 poin di level 11.771 per 1 dolar Amerika Serikat di perdagangan antar bank. Sementara kami memiliki rekomendasi saham bagi Anda yang ingin melakukan transaksi saham pada hari ini berdasarkan mandiri sekuritas. Ya saudara demikian pembukaan sesi pertama perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kami akan kembali dalam rangkuman perdagangan sesi pertama dalam kompas bursa pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sylvia Najar Lisa, terima kasih dan sampai jumpa.